Tolong dong tim dangkar, Yaya 65, DRT11, RW02, Duri Selatan. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di jalan Duri Selatan, Tabora, Jakarta Barat. Musibah ini membuat warga panik. Koparan api semakin lama semakin membesar. Akibatnya bangunan yang terbuat dari bahan sebeber manen ini ludes terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang datang ke lokasi bahu-membahu melakukan upaya pemadaman. Berselang 30 menit, kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 22 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Tambora. Sementara itu di Mamuju, Sulawesi Barat, kebakaran hebat melanda permukiman pada penduduk di Desa Banua Baru, Kecamatan Waunimulyo. Kepanikan dan histeris terlihat saat api mulai melahap satu persatu rumah warga yang berada di tengah permukiman ini. Sejumlah warga yang merupakan pemilik rumah histeris melihat kobaran api melalap rumah mereka. Sebanyak enam armanda damkar milik Pemda Polewali Mandar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sayangnya proses pemadaman terhambat akibat sempitnya akses jalan masuk ke dalam lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sedikitnya tiga rumah hangus terbakar dengan kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tim Liputan Hainus melaporkan. Kobaran api besar muncul dari atap bangunan minimarket berlantai tiga di Jelantodo Poli 7, Kota Wakasar, Sulawesi Selatan, Jumat Malam. Api pertama kali muncul dari lantai dua bangunan yang merupakan tempat tinggal karyawan sekaligus gudang penyimpanan barang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik kemudian menjelar hingga ke lantai tiga gedung. Petugas yang kesulitan menuju detik api di lantai dua terpaksa menggunakan tangga dan menjembol dinding. Api buru padam setelah 13 mobil damkar dikerahkan. Lantai dua bangunan yang di atas lantai dua bangunan. Lantai dua bangunan. Lokasi kebakarannya itu di atas lantai dua. Di lantai dua, itu berawal dari lantai dua. Yang naik ke lantai tiga, jadi kita kesulitan untuk tembus masuk karena kita tidak bisa masuk dari bawah dulu, jadi kita naiknya dari atas. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Polisi masih melidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa karyawan minimarket sebagai saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AI News melaporkan. Pemirsa Partai Perindo mengadakan bazar dan pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah lokasi di Jakarta hari ini. Ya, pemirsa dihadiri langsung oleh Ketua Bung BPP Partai Perindo, Haritanus Nibio, bersama istri Siti Atikoh, istri Capers Parapendo yang juga nomor urutiga Ganja Pranowo. Dan pagi tadi, bazar digelar di kawasan pengadegan Jakarta Selatan. Bazar sembako murah dan cek esat yang grafis disambut pakisnya sewarga pengadegan dan sekitarnya. Di tengah mahalnya harga barang-barang sembako, di bazar ini warga bisa menembus beras premium 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp20.000 saja. Stand bazar sembako dipenuhi masyarakat, bahkan antrenong gular hingga keluar tendang. Selain bazar sembako murah, pemeriksaan cek kesehatan gratis juga diminati masyarakat, seperti pemeriksaan tensi darah, gula darah, dan juga kolesterol. Selain di pengadegan, bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Partai Perindo juga digelar di Jagakarsa. Kita langsung saja melihat langsung antusias warga yang berada di sana. Jadi, ini pemeriksaan tambahan dan Jagakarsa termasuk diurah-pemeriksaan kejamatan. Kejamatan Jagakarsa, kelurahan dengan semuanya kustut. Sama jawab dari sini. Terima kasih. Bagaimana bagian semua orang-orang? Ini punya pesanan disini Betul ya? Pakai siang dari situ KMHC kan? Dengan TV-nya Komisaris Utama Radio Supaya tahu Baik, jadi Gajar Kamut Paterno itu berdua untuk bagian kecil Indonesia besar besar Yang kita banggarkan Kalau bagian semua pejahat terentu Jadi pada hari ini kita ada Ada pampai sosial Ada Bapak murah Bukinya pasti gitu Sama selesaan Kediatan ya Sudah minta ibu-ibu dan bapak-bapak Sehat semua ya Kalau ada yang kurang sehat Nanti kita kasih kita Ya baik Jadi saya serankan Ke Buat Jepang Menggembut Kita dengarkan nanti Saya itu dulu ya Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pampun dulu ya Nanti kalau saya pampun Kita saksoknya ya Biasanya kan Saksok 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 Jalan-jalan Jalan-jalan Kilih Jakarta Saksok Cakepnya diganti saksok Ini jalan terbesar Kemudiannya Saksok Saksok Terima kasih Warga Jaya Karsa Saksok Sambung Ternyata Ternyata Terima kasih ya Saksok Bergi ke taman Yang ada Kekasun Saksok Jangan lupa Menangkan Kekasun 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 Bertolak Nagel Secara Kekasun Kekasun Sehat dan Dua Daya tahan Tubuh Kekasun 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 Memancik ikan Kekasun 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 Ternyata Saksa Tidak Mau Katut Jangan lupa Dibu Pilih Gajar Mampu Kekasun Kekasun Siapa Kekasun 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih. 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 Mbak Adela, ini benarkah kami nembatkan informasi bahwa ini korban atau adik Mbak Adela ini ditembak dengan jarak dekat oleh polisi? Jarak dekat ya sekitar 4 meter atau 2 meter gitu. Lalu saat ini pihak dari kuasa hukum keluarga korban sudah melapor begitu ya Mbak Adela ya? Lalu apa kelanjutannya untuk penanganan kasus ini dari pihak kepolisian? Kita belum tahu kelanjutannya gimana tapi saya sudah lapor. Bapak Kapolus juga berjanji akan usut tuntan sampai benar-benar terang menerang. Kalau sejauh ini Mbak Adela ini bentuk pertanggung jawaban dari pihak kepolisian atas tewasnya adik Anda apa aja Mbak yang sudah diberikan? Yang diberikan dalam hal apa ini? Apapun? Ya bela sungkawa sudah hadir, sudah berbela sungkawa datang ke rumah, Bapak Kapolres. Baik berarti sudah ada obrolan begitu ya atau itikat baik dari pihak kepolisian sejauh ini ya Mbak Adela? Ya sudah ada, tapi kan namanya kami korban, kami ingin keadilan, kami ingin yang menembak adik kami segera tertangkap. Ya Mbak Adela, kalau Mbak Adela mengenal adik Anda almarhum, sosok seperti apa sih adik Anda? Apakah mungkin adik Anda ikut ribet dalam tawuran atau seperti apa Anda mengenal sosok almarhum? Adik saya ini banyak kawan Mbak, di mana-mana dia banyak kawan gitu. Kalau tawuran itu kan itu kenakalan remaja. Ya memang di sini suka tawuran gitu, tapi dia nggak sebander-bander anak-anak yang ikut-ikut tawuran itu, nggak pernah. Jadi menurut Mbak Adela, korban ini merupakan anak yang memiliki banyak teman dan kemungkinannya tidak mengikuti tawuran begitu ya Mbak Adela ya? Iya. Baik. Lalu harapan Mbak Adela dan juga keluarga, apa yang bisa didapatkan terkait keadilan dari pihak kepolisian? Ya, kami meminta hukum itu jangan hanya tajam ke bawah, tumput asad gitu. Kami keluarga nggak mampu kak, tapi jangan kami semena-mena disepelekan di bumi ini kan. Kami juga memiliki hak agensi manusia, jadi kami mohon segera diadili pelaku penembakan tersebut. Oke baik. Ini sudah berapa hari kan, tapi belum ada juga kejelasan. Jadi hingga sejauh ini, hingga saat ini respon polisi belum ada perkembangan terakhir Mbak? Belum. Oke baik. Baik Mbak Adela, terima kasih banyak. Kami sabar aja gitu. Kami berharap, kami berdua juga agar kasus segera clear dan tersangka dan terduga tersangka segera diadili dengan hukuman setimpalnya. Terima kasih banyak Mbak Adela. Amin. Sementara itu pemirsa seorang oknum ketua RT berinisial AS warga Panegelang, Banten, tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Akibat perbuatan pelaku, korban kini hamil dua bulan. Inilah AS pria berusia 39 tahun warga kecamatan Bojong, Kabupaten Panegelang, Banten. AS merupakan pelaku pencabulan terhadap anak tirinya sendiri yakni AN, yang masih di bawah umur yakni berusia 15 tahun hingga hamil dua bulan. Perbuatan bejat oknum ketua RT tersebut terbongkar setelah korban mengeluh tidak enak badan kepada ibu kandungnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan hamil dua bulan. Sang anak akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh ayat tirinya. Mendengar hal tersebut, sang ibu langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku menyetubuhi anaknya saat rumah sepi, yaitu pada saat istrinya pergi bekerja. Modusnya yang bersangkutan memang memiliki istri yang kebetulan seorang membantu rumah tangga. Jadi ketika istrinya pergi untuk bekerja di rumah majikannya, kesempatan waktu yang kosong itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati dan menyetubuhi putri diri. Sementara itu, AIS yang telah berumah tangga selama 12 tahun dengan ibu korban, mengaku telah melakukan perbuatannya itu sebanyak dua kali. Kini korban mengalami trauma berat. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa komplotan anak di bawah umur di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi usai menjadi pelaku pembobol kedai minuman. Ya tidak hanya sekali beraksi pemirsa, komplotan ini mengaku sudah 26 kali membobol kedai. Pencurian sebuah kedai yang didalangi tiga anak dengan usia 14, 15, dan 17 tahun terekam kamera CCTV. Aksi ketiganya sempat viral dan membuat resah para pemilik kedai minuman di kota Semarang. Pasalnya tidak hanya satu atau dua lokasi, sebanyak 26 kedai telah jadi korbannya. Saat rice krim, polres, tabes pun bergerak dan menangkap tiga pelaku, tidak hanya mengambil uang hasil jualan mereka, juga mengambil handphone yang disimpan di kedai. Anak di bawah umur ini, itu keterangan sementara sudah melakukan 26 kali. Atau 20 kali TKP. Jadi, untuk penyidikan awal nanti akan kita sidik sesuai dengan TKP, ya ini di Kiyoste, Sambiroto, Tembalang, kemudian Kiyoste ke Indonesia yang di Telogosari Peturungan. Selanjutnya, tim penyidik lakukan pengembangan kasus atas perbuatan ketiga pelaku yang akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Dadi, Ainews melaporkan. Di Landa Angin Puting Beliung, pemirsa puluhan rumah warga di Desa Hue, Kecamatan Wolomezie, Kabupaten Ngada, NTT mengalami rusak berat. Pihak BPB desa tempat masih melakukan pendataan kerusakan yang dialami warga. Setidaknya terdapat 27 rumah warga, posyandu, serta perkebunan warga yang rusak berat akibat di Landa Angin Puting Beliung. Tanaman jangka panjang juga ikut rusak, tertimpa reruntuhan atap rumah dan pohon besar yang tumbang. Warga bergotong royong untuk membersihkan puing-puing sisar reruntuhan. Saat kejadian, warga yang rumahnya mengalami kerusakan tidak sedang berada di rumah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dia kurang lebih sekitar 20-an lebih rumah. Ada beberapa kategori rusak terang, rusak ringan, rusak sedang. Kita sedang melakukan identifikasi. Angin Puting Beliung muncul dengan gemuruh disertai hujan angin dan kilat dengan waktu singkat menyebabkan puluhan rumah rusak dan pohon tumbang. Pihak BPPD Kabupaten Ngada terus melakukan pendataan kerusakan baik rumah dan tanaman warga di lahan perkebunan yang rusak. Dari Momere NTT, Joni Nura, Ayus melaporkan. Terjangan Angin Puting Beliung di Kejamatan Perajikan Budu Wosu sore kemarin rekam kamera warga. Angin menerbangkan atap-atap rumah membantu warga panik lari menyelamatkan diri. Angin ributnya menyerupai tornado ini merenjang apapun yang dilaluinya. Akibatnya, ratusan rumah warga di dua desa, porak-porana, diterjang angin puting beliung. Maka sejumlah warga terluka akibat tertimpa rolu Tuhan. Warga memilih mengungsi karena rumah rusak dan trauma. Sementara petugas terus lakukan penanganan memotong pohon yang menimpa rumah. Desa Walidono dengan Desa Cangkring. Tapi yang paling parah itu di Desa Walidono sekitar 3 RW yang habis. Ada berapa rumah tergabal? Sementara masih di data, kami data 3 pilar desa sama 3 pilar kejamatan untuk laporan lengkapnya. Sebelum kejadian, langit nampak kemendung, tiba-tiba muncul angin besar. Tugas kini lakukan penanganan dampak bencana alam. Dan hingga data pagi tadi, 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 108 rumah rusak ringan. Selanjutnya pemirsa PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau langsung titik lokasi banjir di Kabupaten Musirawas Utara Muratara dan sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Setidaknya ada 23 ribu kepala keluarga dari 6 kecamatan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. Setibanya di Kabupaten Musirawas Utara Muratara, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni disambut langsung Bupati Muratara di Visuartoni. Korban banjir di Desa Lesung Batu juga turut menyebut antusias orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini. Peningjauan memastikan kondisi pembangunan kembali fasilitas jembatan gantung yang putus di terjang banjir mana. Ada 9 jembatan gantung rusak di antara 6 putus akibat di terjang banjir. 77 sekolah dan 55 fasilitas kesehatan terendam banjir yang berimbas pada lebih dari 23 ribu rumah warga. PJ Gubernur Agus Fatoni gerak cepat turut langsung memastikan situasi di masyarakat. Sehingga apa yang menjadi persoalan bisa segera diambil kebijakan. Kepada masyarakat yang sudah terdampak, tentu kita harus bersama-sama mengatasi ini. Kita akan memberikan bantuan dari pemerintah, dari masyarakat, dari dunia usaha, dari swasta. BUMD, BUMN juga akan bersama-sama untuk bisa meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua berusaha dan mudah-mudahan bencana yang belum terjadi bisa kita hindari dan yang sudah terjadi bisa segera kita atasi. Kita harus siaga bencana karena bencana bisa datang kapan saja. Setelah meninjau fasilitas yang rusak, PJ Gubernur Sumatera Selatan juga menjadikan langsung bantuan guna mencukupi kebutuhan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Upaya pencegahan terus dilakukan bahwa tanggung jawab penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, Ayus Melaborkan. Pemirsa Muhammad Zinedine Alam Ganjar, anak dari Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo, mengunjungi Menado, Sulawesi Utara dan berdialog dengan Gen Z. Ya, Pemirsa ribuan anak muda yang sudah memadati Jalan Flamboyan, Kota Menado, Sulawesi Utara ini langsung menyerbu Alam Ganjar ketika turun dari minibus yang ditumpangnya. Para generasi Zed ini pun berebutan untuk berfoto bersama anak sematawayang Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo. Alam Ganjar kemudian mampir ke sebuah cafe yang biasa dijadikan sebagai tempat nongkrong dan berdialog dengan beratusan anak muda Gen Zed. Dalam dialog tersebut, Alam Ganjar mengatakan jika anak muda yang terjun dalam industri kreatif merupakan aktor utama industri kreatif. Hal ini karena dirinya menilai Gen Zed sebagai nafas dan langkah awal dalam membentukkan industri-industri kreatif. Karena industri kreatif itu nafas dan langkah-langkahnya itu berasal dari anak muda. Coba kita lihat seperti kita, contoh cafe ini ataupun street food yang ada di jalan. Kira-kira awal mula munculnya itu tuh dari mana? Dari ide. Ide dan suara. Dan aku rasa ide dan suara itu paling banyak muncul dan paling banyak kekuatannya itu di anak muda. Oleh karena itu memang anak muda itu harus aktif, partisipasinya itu harus sangat aktif. Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Batam Kepulauan Riau. Anies menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3000 Jodoh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye terbatas di Batam Kepulauan Riau dengan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodoh, Kecamatan Lubuk Bajah. Kunjungan Anies ke Pasar Sentral di Kota Batam ini mendapat sambutan meriah dari para relawan dan warga yang telah memadati area pasar sejak Jumat pagi. Tidak hanya itu, mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk dapat menyalami dan bersuaf foto dengan Anies yang didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Di setelah-setelah kunjungannya, Anies menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang sekaligus menyorakkan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari Paslon Anies Muhaimin. Lalu kami juga sampaikan di sini, program Bansos akan menyalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan. Yang ketiga, akan ada pendampingan. Dengan begitu, Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wira usaha supaya bisa naik kelas. Usai mengunjungi Pasartos 3000 Jodoh, Anies rencananya akan memlanjutkan agenda kampanyenya ke kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Rituan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Rituan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Jawa Barat, Rituan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun materil. Kemudian, Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Pasti diproses, kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil dan materilnya terpenuhi atau tidak. Sebelumnya, DPD-PDIP Jawa Barat melaporkan Rituan Kamil ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Dalam video yang beredar dan dijadikan bukti, Rituan Kamil hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Tasikmalaya dengan mengenakan atribut kampanye khas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Padahal semestinya, ASN dan Kepala Desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, AINews melaporkan. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merasa janggal dengan proses hukum yang menjerat seorang relawan. Palti Hulta Barat ditangkap untuk kasus penyebaran hoaks terkait penggunaan dana desa untuk pemenangan paslon nomor urut 2. TPN merasa ada kejanggalan yang dilatari proses hukum yang terbilang sangat cepat atas kasus yang menjerat relawan Ganjar Mahfud, Palti Hulta Barat. Menurut keterangan polisi, Palti Hulta Barat diduga menggunakan dana desa dengan menyebarkan hoaks berisi rekaman pejabat Batubara, Sumatera Utara untuk pemenangan paslon nomor urut 2. Direktur Gakum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, mempertanyakan proses hukum Palti ke pihak Kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat, Ifdal menilai proses hukum telah mengarah kepada tindakan kriminalisasi. Pelapornya juga tidak diketahui. Jadi, dilihat dari waktunya, ini menimbulkan tanda-tanya. Karena seharusnya, pemeriksaan terhadap pelapor itu harus dilakukan terlebih dahulu. Karena waktunya pendek sekali itu, satu tanggal 15-16, 19 udah action gitu ya. Artinya, surat perintah penangkapan itu dikeluarkan tanggal 19 sampai tanggal 20 berlakunya. Dengan menghitung jarak waktu yang sangat pendek itu memang menjadi pertanyaan besar. Ini betul-betul mengarah kepada kriminalisasi kelihatannya. Sementara Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis mempertanyakan penangkapan palti oleh Bares Krim karena Bawaslu telah menyatakan video rekaman pejabat Batu Barat tersebut tidak cocok dengan suara asli para pejabat Forkom Bimda. Bawaslu mengatakan, P itu sudah dibantah oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari. Jadi, sudah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah, tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Palti Hukum TPN merupakan mantan relawan Projo yang kini mendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. TPN mempertanyakan motif politik dibalik penangkapan palti dan memandang palti Hukum TPN semestinya diproses secara perdata dan bukan pidana. Dari Jakarta, Putu Bagus, Arie Setiawan, Nadifa Aydin, INews melaporkan. Partai Perido kembali membantu pedagang kecil dengan memberikan bantuan kerobak baru. Kali ini Pak Omo, seorang pedagang bakso tusuk di daerah Kamalmuara, Jakarta Utara, mendapat kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Beginilah keseharian Omo, seorang pedagang bakso tusuk di daerah Kamalmuara, Jakarta Utara. Dibantu sang istri, ayah dua orang anak ini menyiapkan keperluan dagangannya setiap hari. Sudah 20 tahun lamanya, ia berkeliling kampung menjajakan dagangannya. Banyak suka-duka telah dilewati Bapak 39 tahun ini dalam menjalankan usaha. Pernah, tabrak motor, itu apa tuh, bannya meleot. Bannya tuh, pepeleknya tuh meleot. Motornya kabur. Misalnya jatuh, eh motornya kabur. Akhirnya diganti sendiri. Kadang-kadang kalau resek, libur, diberesin dulu sepedanya. Panas Terikmentari tak pernah mematahkan semangat Omo dalam mencari rezeki. Rata-rata ia memperoleh pendapatan 200 hingga 300 ribu rupiah setiap harinya. Baginya, mencukupi kebutuhan keluarga adalah yang terutama. Pengennya, mak, nyenengin sama anak istri gitu. Jangan susah kayak bapaknya gitu. Ya, pakai gerobak lah, biar lebih maju gitu jualannya. Yang lain juga, iya. Biar istri juga ada kegiatan di rumah. Ketekunan dan kegigihan Pak Omo pun mendapat perhatian dari Partai Perindo. Pak, bapak jualan apa, Pak? Baso tusuk. Baso tusuk ya? Ayam, iya. Keliatannya ini sepeda terus ini gerobaknya udah tua ya, Pak? Udah nggak layak. Kita ada program nih, Pak, dari Partai Perindo untuk pelaku UMKM. Jadi kita bikin ini gerobak. Setelah kita survei, ya, bapak berhak untuk mendapatkan gerobak dari Partai Perindo. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucatkan kepada Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Siribyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Ibu Liliana Tanu Siribyo, atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini Pak Omo memulai hari baru dengan berjualan bersama gerobak Partai Perindo, sebuah gerobak yang kokoh, bersih, dan menarik perhatian banyak orang. Kini, ia pun mengembangkan usaha dengan berjualan bakso tusuk dan soto ayam. Terus semangat Pak Omo, gapailah impian bersama gerobak Partai Perindo. Terima kasih Pak Mirsa, dan masih bersama kami di Ainyu Siang, Kapolri ajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia jelang pemilu serentak 2024. Kapolri Jenderal Nis Tio Sigit Prabowo mengajak masyarakat daerah Isibah, Yogyakarta, untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah momentum pemilu serentak 2024. Malah tersebut disampaikan Kapolri, sehingga menghabiri acara bertajuk Jogja Asik yang digelar pada Jumat 19 Januari 2024. Kapolri meregaskan dalam pes demokrasi lima tahunan yang paling penting adalah terus menjaga semangat untuk terus menjaga keberagaman Indonesia. Kapolri mengapresiasi tergelarnya kegiatan Jogja Asik yang didalannya terdapat pameran seni rupa dan pentas seni musik dengan tema Peace and Harmony. Jogja Bermusik untuk Indonesia. Tentunya semangat untuk ikan hoa yang namanya Peace and Harmony harus selalu kita jaga. 14 Februari pasti, tapi yang paling lebih besar dan harus kita jaga adalah menjaga persatuan-kesatuan untuk Indonesia. Ya, pemirsa Partai Perindo mengadakan bazar dan pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah lokasi di Jakarta hari ini. Dihadir langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo bersama Sisi Atikoh, Istri Capres, Partai Perindo yang juga nomor 3, Ganjar Pranowo. Pagi tadi, bazar digelar di kawasan Pangadegan di Jakarta Selatan. Bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis disambut antusiasu warga Pangadegan dan sekitarnya. Di tengah mahalnya harga barang-barang sembako. Di bazar ini, warga bisa menebus beras premium 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp20.000 saja. Ten bazar, sembako dipenuhi masyarakat, bahkan antrian, mengular hingga keluar tenda. Selain bazar sembako murah, pemeriksaan cek kesehatan gratis juga diminati masyarakat. Seperti pemeriksaan tensi darah, gula darah, dan kolesterol. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo menegaskan bahwa lahirnya Partai Perindo memiliki semangat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Cara-cara yang sangat luar biasa ternyata yang tersebut sebagai jawaban dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Seperti pengecekan gratis. Ketika orang itu terdeteksi secara dini apabila kesehatannya itu bermasalah, tentu akan cepat juga untuk dilakukan treatment. Kalau masyarakatnya sehat, opomatis itu nanti juga produktif, keluarga juga bahagia, masyarakatnya juga bahagia. Karena kesehatan itu adalah investasi ya, dan ini sejalan sekali dengan program dan istimewa. Pemirsa Menparek Rauf Sandiaga Uno kembali menunjukkan dukungannya terhadap kemajuan industri film di tanah air. Ya, kali ini Sandiaga bersama jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan nonton bareng film karya tanah air yang mampu menyerap banyak tenaga kerja kreatif. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menggelar nonton bareng sebagai bentuk dukungan terhadap industri film tanah air. Kali ini bersama jajaran Kemenparekraf, Sandi nonton bareng film berjudul 13 Bom di Jakarta di salah satu bioskop di bukota. Sandiaga Uno mengapresiasi film 13 Bom Jakarta yang terinspirasi dari kisah nyata, karena mampu menyerap seribu lebih tenaga kerja dalam satu karya filmnya. Film yang diproduksi anak bangsa dan melibatkan talenta-talenta terbaik kita, dan seperti harapan kita semua, film-film berkualitas Indonesia, bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa berjaya menjadi juara di mancanegara. Harapannya pada satu saat, film Indonesia bisa memenangkan Oscar. Sandi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung industri perfilman tanah air dengan menonton di bioskop. Dari Jakarta, Fakisa Trio, INews, Pelaporkan. Grup Band Seleng memberikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo, nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan persoalian Seleng untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 akan digelar di markas Seleng Potlok Duren 3, Jakarta Selatan. Rencananya, Ganjar Mahfud akan hadir dalam deklarasi ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, di mana deklarasi nantinya akan dilakukan pada pukul 12 hingga pukul 15 sore nanti. Dan pemirsa untuk mengetahui persiapan jelang deklarasi Seleng dukungan pasangan Ganjar Mahfud, kita terhubung dengan rekan kami, Irfan Hardiansyah, langsung di markas Seleng Potlok Duren 3, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang. Rekan Irfan, bagaimana persiapan di sana pada siang hari ini? Baik, terima kasih Pram dan juga Pemirsa. Benar sekali saya saat ini sedang berada di markas grup yang ternama Indonesia, yakni Seleng, di mana di tempat kami melaporkan saat ini akan ada agenda mendeklarasikan dukungan terhadap Capres-Cawapres nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rencananya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 dari Partai Periunda ini akan hadir di acara ini, dan kami saat ini masih menunggu informasi akan pukul berapa kompers dimulai. Namun rencananya agenda deklarasi dukungan dan juga kompers ini akan diselenggarakan pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan beginilah suasana terkini di mana masih melakukan persiapan nantinya untuk melakukan gelaran konvers pada siang hari nanti. Dan momen Ganjar bersama para personil seleng ini bukan hanya kali ini saja, di mana pada beberapa hari lalu Ganjar melakukan makan siang dan juga ngobrol bersama dengan para personil seleng di salah satu restoran Jakarta. Hingga saat ini kami masih menunggu Pram dan juga Pemirsa kapan pelaksanaan kontes dan juga dukungan deklarasi akan dimulai. Sementara demikian Pram kembali ke Anda. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah, laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa selama mengikuti Bazar Perindu di Pangadegan dan Jagakarsa, Ibu Siti Atikoh dan terombongan juga akan makan siang bersama di Warung Garasi Sidul, Lebakbulus, Jelandak, Jakarta Selatan. Kita segera menuju ke Warung Garasi Sidul untuk melihat momen makan siang bersama calon Ibu Negara. Ya, Pemirsa dalam kesempatan hari ini Pemirsa Bazar Murah dan Cek Kesehatan gratis digelar oleh Pratap Perindu. Dan pada pagi hari ini tidak hanya ada Ketua Umum Pertap Perindu, Bapak Hari Tanis Dibio, Ibu Liliana Tanis Dibio selaku juga Ketua Umum Kartini Perindu yang juga caleg DPR RI dan Pindeka Jakarta II juga turut menemani. Di samping itu kita juga melihat ada Ibu Atikoh yang adalah istri dari Ganja Pranowo, Capres Partap Perindu nomor urut 3 juga hadir pada kesempatan Bazar Murah dan Cek Kesehatan gratis Partap Perindu kali ini. Ya, besok kita nanti malam langsung ke sana. Terima kasih telah menonton. Di Capres nomor urut 3 Ganja Pranowo yang di Siti Atikoh didampingi dengan Ketua Umum Partai Perindu Haritano Dibio dan juga istrinya Ibu Lili Haritano Dibio ini tiba di kediaman aktor sekaligus politikus Rano Karno. Di mana memang kedatangan dari Siti Atikoh dan rombongan ini sangatlah disambut antusias oleh masyarakat yang ada di kediaman warung bengkel sidul ini. Dan juga memang kalau untuk agendanya, siang ini akan dilakukan makan siang bersama. Namun tadi Rano Karno ini menyebutkan tak ada persiapan khusus. Karena memang dirinya sudah mengenal Siti Atikoh sebelum Ganjar Rano ini mencalonkan menjadi calon presiden pada kontestasi Belpres 2024. Perang baby dan juga pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rano Karno ini mantan gubernur Banten juga sekaligus sebagai ketua tim pemenangan daerah Provinsi Banten bagi calon presiden dan calon wakil presiden nomor 23 Ganjar Mahfud dalam kontestasi Belpres 2024. Dan nanti rencananya ini akan disajikan sejumlah makanan khusus. Seperti ada yang unik ada lontong cap gomek, kemudian ada lontong sayur, gudeg hingga nasi liwa. Selain itu nanti setelah nanti akan makan siang bersama juga akan dilanjutkan dengan podcast ngobrol santai ramah tamah dengan Ibu Siti Atikoh, kemudian Ketum Perindo Haritano Sudibyo dan juga istrinya Liliana Tano Sudibyo. Nah kalau bisa digambarkan juga ini situasinya, perang baby dan juga pemirsa bisa dilihat ya, sangatlah hangat dan juga ceria. Terlebih ini disini terbuka untuk masyarakat luas sehingga mereka bisa menyaksikan secara langsung istri dari calon presiden nomor 23 Ganjaran Pranawa Siti Atikoh ini bertegur sapa dengan masyarakat luas. Dan memang sebelum ke warung sidol ini, Siti Atikoh didampingi oleh Ketum Partai Perindo Haritano Sudibyo dan juga istri Liliana Tano Sudibyo ini mengunjungi dua agenda sejak pukul 8 pagi tadi, seperti ada Bazar Murah dan juga Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di daerah Pangadegan Timur 3 dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di mana dalam kunjungan ini, Bazar Sembako Murah memang diperuntukkan untuk masyarakat luas dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Kembali kepada Anda, Pram dan juga Bebi. Terima kasih sekali ya Pram ya, Bazar Murah makan bersama juga dengan calon ibu negara, istri dari Ganjar Pranawa, ada Ibu Siti Atikoh di sana, dan juga Ketua Umum Partai Perindo, ada Bapak Haritano Sudibyo dan ada Cek Kesehatan Gratis juga di sana. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita masih ikuti. Dan Bapak Bersa, kembali kita ikuti bersama. Seperti apa sih suasana makan siang bersama dengan calon ibu presiden dari Capres Nomor Urutika, Ganjar Pranawa di sana bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo dan juga Ketua Umum Kartini Perindo, Ibu Liliana Tano Sudibyo. Pemirsa, sebelumnya sejak pagi hari Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis digelar oleh Partai Perindo di Ciganjur, Jakarta Selatan, dan juga di wilayah pengadegan Jakarta Pemirsa. Tidak hanya ada Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritano Sudibyo, juga didampingi oleh istrinya Ibu Liliana Tano Sudibyo, selaku Ketua Umum Kartini Perindo, yang juga caleg DPR RI DAPIL DKI Jakarta II. Tidak hanya itu, Ibu Siti Artikoh, yang juga istri dari Ganja Pranowo, calon presiden yang diusung oleh Partai Perindo nomor urutiga, juga turut serta mendampingi acara Bazar Murah pada hari ini. Makan siang bersama calon Ibu Negara atau istri dari Capres nomor urutiga Ganja Pranowo, Ibu Siti Artikoh, ini juga sebelumnya. diadakan cek kesehatan gratis dan berbarengan juga dengan acara Bazar Murah. Ya, pemirsa Bazar Murah tadi ramai sekali, karena Bazar Murah minyak goreng kemasan 1 liter dibagikan kepada warga, juga ada Bazar Murah besar kemasan beras dengan kemasan 1,5 kg, itu tadi dijual dengan harga Rp20.000 saja. Tidak hanya itu, tidak hanya Bazar Murah, pemirsaan kesehatan gratis juga dilakukan. Dan pada siang hari ini, Bapak Hari Tanus Dibio dan Ibu Liliana bersama dengan Ibu Siti Artikoh sedang makan siang bersama di Warung Garasi Sidul, tepatnya di Lebak Bulus, Jelandak, Jakarta. dikongsi berapa ya? Saya 10. Ya, makanya kemasan lah. Kalau yang lapas, kalau yang lapas, mas yang keras, enggak, 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 enggak. Oke, jadi temanya apa ini? Terima kasih. 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 Terima kasih.